Alhamdulillah Semua anak rohaniku yang dikasih Tuhan Hari ini Sabtu tanggal 16 Januari tahun 2021 Kita memperingati hari raya penghormatan rantai Rasul Petrus yang berharga Diaken Rahib Makarios dari Kalogiras Romilo Sang Rahib dari Gunung Atos Nikolas Martir Baru dari Mitilene Peusipus, Elasipus, dan Mesipus yang bersaudara serta Neonila nenek mereka Bacaan epistel hari ini diambil dari kisah para Rasul Pasal 12 ayat 1 sampai 11 Saudara-saudaraku Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat Ia menyuruh membunuh Yaakobus saudara Yohanes dengan pedang Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi Ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus Waktu itu hari raya roti tidak beragi Setelah Petrus ditangkap Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan empat regu Masing-masing terdiri dari empat prajurit Maksudnya ialah supaya sehabis pascah ia menghadapkannya ke depan orang banyak Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak Petrus tidur di antara dua orang prajurit Terbelenggu dengan dua rantai Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus Dan cahaya bersinar dalam ruang itu Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya Katanya Bangunlah segera Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus Lalu kata malaikat itu kepadanya Ikatlah pinggangmu Dan kenakanlah sepatumu Ia pun berbuat demikian Lalu malaikat itu berkata kepadanya Kenakanlah jubahmu Dan ikutlah aku Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar Dan ia tidak tahu Bahwa apa yang dilakukan malaikat itu Sungguh-sungguh terjadi Sangkanya ia melihat suatu penglihatan Setelah mereka melalui tempat kawal pertama Dan tempat kawal kedua Sampailah mereka ke pintu gerbang besi Yang menuju ke kota Pintu itu terbuka dengan sendirinya Bagi mereka Sesudah tiba di luar Mereka berjalan sampai ke ujung jalan Dan tiba-tiba malaikat itu Meninggalkan dia Dan setelah sadar akan dirinya Petrus berkata Sekarang taulah aku benar-benar Bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya Dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes Dan dari segala sesuatu yang diharapkan Orang Yahudi Kemudian Gaspel hari ini Diambil dari Injil Suci Menurut Yohanes Pasal 21 Ayat 14-25 Itulah ketika kalinya Yesus menampakkan diri Kepada murid-muridnya Sesudah ya bangkit Dari antara orang mati Sesudah sarapan Yesus berkata Kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes Apakah kau mengasih aku Lebih daripada mereka ini Jawab Petrus kepadanya Benar Tuhan engkau tahu Bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Kembalakanlah domba-dombaku Kata Yesus pula kepadanya Untuk kedua kalinya Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku Jawab Petrus kepadanya Benar Tuhan engkau tahu Bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Kembalakanlah domba-dombaku Kata Yesus kepadanya Untuk ketiga kalinya Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku Maka sedih hati Petrus Karena Yesus berkata Untuk ketiga kalinya Apakah engkau mengasihi aku Dan ia berkata kepadanya Tuhan engkau tahu segala sesuatu Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Aku berkata kepadamu Sesungguhnya ketika engkau masih muda Engkau mengikat pinggangmu sendiri Dan engkau berjalan kemana saja Tidak kau kehendaki Tetapi jika engkau sudah menjadi tua Engkau akan mengulurkan tanganmu Dan orang lain akan mengikat engkau Dan membawa engkau ke tempat yang Tidak kau kehendaki Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan Bagaimana Petrus akan mati Dan memuliakan Allah Sesudah mengatakan demikian Ia berkata kepada Petrus Ikutlah aku Ketika Petrus berpaling Ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka Yaitu mereka yang pada waktu Mereka sedang makan bersama Duduk dekat Yesus Dan yang berkata Tuhan siapakah dia yang akan Menyerahkan engkau Ketika Petrus melihat itu Ia berkata kepada Yesus Tuhan apakah yang akan terjadi Dengan dia ini Jawab Yesus Jikalau aku mengendaki Supaya ia tinggal hidup Sampai aku datang Itu bukan urusanmu Tetapi engkau ikutlah aku Maka tersebarlah kabar Di antara saudara-saudara itu Bahwa murid itu tidak akan mati Tetapi Yesus tidak mengatakan Kepada Petrus Bahwa murid itu tidak akan mati Melainkan jikalau aku mengendaki Supaya ia tinggal hidup Sampai aku datang Itu bukan urusanmu Dialah murid yang memberi Kesaksian tentang semuanya ini Dan yang telah menuliskannya Dan kita tahu bahwa Kesaksiannya itu benar Masih banyak hal-hal lain lagi Yang diperbuat oleh Yesus Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan Satu persatu Maka agaknya dunia ini Tidak dapat memuat Semua kitab Yang harus ditulis itu Pada masa para rasul masih hidup Mereka dengan hati yang membara semangat melayani Tuhan Meskipun banyak rintangan menghadang Baik secara alamiah Misalnya cuaca yang tidak bersahabat Maupun secara geografikal Banyak ditemui area yang sulit dijangkau Mereka tetap menerjang-terjang Tanpa menghiraukan keselamatan dirinya Demikian juga mereka menjumpai Banyak tantangan yang datang Tidak hanya dari orang-orang Yahudi Tetapi juga dari para pejabat pemerintahan setempat Dimana mereka berada Serta para penyembah-penyembah berhala Yang terganggu dengan pelayanan para rasul Mereka tetap maju tak gentar Berjuang mewartakan kabar sukacita Tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat Dunia Sosok Petrus pada waktu Yesus mengalami aniaya Dia sempat tiga kali menyangkal bahwa Dia bukan murid Yesus Namun dia sadar kemudian bertobat Selama empat puluh hari penampakan Yesus Yesus berjumpa dengan Petrus kembali Dan bertanya kepadanya Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini diulang sampai tiga kali Dan Petrus menjawab dengan kesungguhan hati Bahwa dia mengasihinya Pertanyaan Yesus kepada Petrus sesungguhnya Untuk menegaskan komitmen Petrus Setelah pertobatannya Karena telah tiga kali menyangkal Kristus Dalam baca nebis telari ini Yang diambil dari kisah para rasul pasal 12 Satu sampai sebelas Petrus membuktikan kata hatinya Yang datang dari nurani terdalam Untuk tetap mengasihi Kristus Dalam segala situasi dan kondisi Itulah sebabnya Kita melihat bagaimana rasul Petrus Yang ditangkap oleh Raja Herodes Dibelunggu dengan rantai Dan dipenjara dengan kawalan yang ketat Namun dia tidak jerih Karena dia mengasihi Tuhan Dia menghadapinya dengan tenang Dan penuh percaya diri Pasti Tuhan akan menolongnya Memang Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya Yang setia dalam melayaninya Tengah malam Tuhan mengutus malaikatnya Untuk menjemput Petrus Serta melepaskan dia dari penjara Jahanam Petrus akhirnya terbebas Dari ancaman hukuman yang mengerikan Peristiwa ini membuktikan Bahwa kasih Allah selalu menyertai Kehidupan setiap umat yang percaya kepadanya Serta yang mengasihinya Hari ini kita memberingati penghormatan rantai Rasul Petrus yang berharga Hal ini mengingatkan bahwa Peristiwa Petrus yang ditangkap Herodes Dibelunggu dengan rantai dan penjara Bukanlah merupakan dongeng belaka Namun peristiwa yang real, faktual Dan sungguh-sungguh terjadi Demikian kisahnya Pada sekitar tahun 42 Atas perintah Herodes Agripa Rasul Petrus dijebloskan ke penjara Karena berkutbah tentang Kristus Sang Juru Selamat Dalam penjara Dia ditahan dengan dua rantai besi Pada malam sebelum pengadilannya Seorang malaikat Tuhan melepas rantai ini Dari Rasul Petrus Dan membawanya keluar Dari penjara Orang Kristen yang mengetahui Keajaiban ini Mengambil rantai tersebut Dan menyimpannya sebagai Suatu kenangan yang berharga Selama tiga abad Rantai tersebut disimpan di Jerusalem Dan mereka yang menderita penyakit Dan mendekat kepada rantai tersebut Dengan iman Menerima kesembuhan Patriarch Juvenal Diperingati setiap tanggal 2 Juli Menyerahkan rantai tersebut Pada Ebdukia Istri kasar Theodosius Muda Dan kemudian beliau memindahkannya Dari Jerusalem ke Konstantinople Sekitar tahun 437 Atau 439 Ratu Ebdukia mengirim Satu rantai Ke rumah Untuk putrinya Ebdukia Atau istri Kaisar Valentinianus Yang membangun sebuah gereja Di bukit Esquiline Yang didedikasikan Bagi Rasul Petrus Dan menempatkan rantai tersebut Di dalamnya Terdapat pula rantai lain Di rumah Yang dengannya Rasul Petrus Dibelenggu Sebelum kesahitannya Di bawah pemerintahan Kaisar Nero Rantai ini juga Ditempatkan di gereja Setiap tanggal 16 Januari Rantai Santo Petrus Dibawa keluar Untuk dihormati oleh Masyarakat secara umum Semua anak-anak rohaniku Yang dikasih Tuhan Pernahkah suatu saat Di masa hidup kita Dalam kita Mengikut Kristus Kita menyangkal Kristus Seperti Petrus Coba sejenak Kita masuk Kedalam relung Hati kita Untuk mencari Dengan teliti Apakah penyangkalan Itu pernah terjadi? Jika detik ini Tuhan bertanya Sampai tiga kali Kepada kita Apakah engkau Mengasih aku Sama seperti pertanyaan Yang ditanyakan Kepada Petrus Apa jawaban kita? Perlu kita semua Ketahui dan resapi Bahwa jawaban kita Sesungguhnya Menentukan Arah langkah iman Dan kehidupan rohani Kita ke depan Semoga kita Masing-masing Bisa terbuka Dan dengan jujur Berani berterus terang Di hadapan Allah Mengenai keberadaan diri Serta kalbu kita Yang terdalam Marilah kita Bertobat Seperti Petrus Kalau kita Mendapatkan diri kita Pernah menyangkal Kristus Meskipun Hanya sekejap mata Dan terus-menerus Bersyukur Kemudian selalu Tetap waspada Dalam meningkatkan Iman kita Ketika kita Menemukan diri kita Tidak pernah menyangkal Kristus Dalam keadaan Apapun juga Kiranya Alasang Tritugal Maha Kudus Memberkati semua Anak-anak rohaniku Sekalian Dimanapun Kalian berada Mulai dari sekarang Dan selalu Serta sepanjang Sekali apa Amin Selamat menikmati Selamat menikmati